Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa di awal tahun 2020, Bupati Pati langsung menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran DPA sebagai barometer dalam merealisasikan anggaran yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pejabat di Kabupaten Pati menandatangani fakta integritas setelah Bupati Pati Harianto menyerahkan dokumen pelaksana anggaran atau DPA ke masing-masing OPD. Sebagai langkah dasar dalam menjalankan program di tahun 2020, DPA ini menjadi tanggung jawab yang telah menerimanya dengan menandatangani fakta integritas sebagai bukti pertanggung jawaban ke depan dalam merealisasikan kegiatan yang dibiayai APBD dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Dari pemaparan yang ada, ringkasan pendapatan daerah mencapai Rp2.786.249.672.000, dan untuk belanja daerah mencapai Rp2.900.220.672.000, sehingga mengalami defisit Rp113,9 miliar. Sementara itu dari pembiayaan daerah, yakni penerima pembiayaan mencapai Rp123,9 miliar. Dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10,9 miliar, sehingga pembiayaan itu sebesar Rp113,9 miliar, Bupati-Pati Harianto mengatakan, fakta integritas merupakan bentuk komitmen dalam rangka agar SKPD, pengguna anggaran ini tidak menyimpang dari aturan yang ada, Fakta integritas itu kan bentuk komitmen dalam rangka agar SKPD, pengguna anggaran ini tidak menyimpang dari aturan yang ada. Penggunaan harus sesuai dengan perencanaan. Kemudian tidak boleh korupsi, kemudian tidak boleh menggunakan anggaran ini melebih dari over dari apa yang direncanakan. Jadi kalau bisa malah se-efisien mungkin. Dan bukan hanya sekedar seremonial, kita pantau. Dan di situ juga ada tulisannya bertanggung jawab secara formal maupun material. Kalau misalnya terjadi persoalan hukum, ya dia harus bertanggung jawab karena dia pengguna anggaran. Bupati-Pati Harianto menambahkan, DPA merupakan dokumen pedoman dalam penggunaan APBD 2020. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Perda Pati No. 13 tahun 2019 tentang APBD 2020 dan Peraturan Bupati Perbup No. 81 tahun 2018 tentang penjabaran APBD Kabupaten Pati 2020.